Hai serupa tapi beda rasa ini yang bisa kita gambarkan dari kedua sirup ini Hai semua di video kali ini RT Router cooking akan berbagi dua resep sirup satu warna beda rasa ya temen-temen yuk cus markimul Mari kita mulai yang pertama kita akan buat sirup pisang ambon untuk bahan sirup pisang ambon pertama kita siapkan 500 gram gula putih atau gula pasir selanjutnya perisa pisang ambon kemudian air bersih kita akan pakai 250 kemudian ini satu buah jeruk lemon ya opsional untuk jeruknya kemudian untuk cara pembuatan sirup pisang ambonnya kita siapkan panci kita tuang gula selanjutnya kita tuang 250 mili air bersih kemudian kita akan nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil supaya enggak cepat gosong kemudian kita aduk sampai gula larut setelah gula mulai larut kita tambahkan tiga sendok pasta pisang ambon selamat menikmati selanjutnya kita aduk menggunakan sendok yang kita pakai tadi selanjutnya kita ganti dengan sepatula sambil kita rebus dengan api sedang cenderung kecil ya temen-temen biar enggak cepat gosong sirupnya kemudian kita tambahkan satu buah lemon ya kita ambil airnya dan kita akan rebus kembali hingga kental mendidih dan tanak ya supaya sirupnya awet setelah sirup mulai mengental dan tanak kita matikan kompornya selanjutnya kita biarkan agak dingin selanjutnya setelah agak dingin kita pindahkan ke wadah lain ya ini hasilnya cukup kental ya temen-temen meskipun tanpa pengental sirup siap untuk digunakan ya untuk minuman ini rasanya cukup enak temen-temen untuk resep sirup koko pandan ini juga enggak kalah enak ya temen-temen untuk bahan sirup koko pandannya kita juga sama kita siapkan 500 gram gula pasir kemudian ini pasta koko pandan air putih atau air bersih selanjutnya jeruk nipis ini opsional bisa pakai bisa enggak kemudian daun pandan untuk cara membuat sirup koko pandan kita siapkan panci kemudian kita tuang gula pasirnya terlebih dahulu selanjutnya kita tambahkan air 250 ml air ya temen-temen kemudian kita masukkan daun pandannya yang sudah kita ikat menjadi dua selanjutnya nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil selanjutnya kita aduk semua bahan sirup koko pandannya biar gulanya larut dan aroma daun pandannya bisa meresap ya temen-temen nah ini udah mulai larut untuk bahan sirupnya setelah bahan sirup mulai mendidih kita akan tambahkan 3 sendok makan sirup koko pandan ya kemudian kita aduk memakai sendok yang bekas untuk pastanya biar enggak mau basir ya kebuang kita kecilkan apinya temen-temen dan kita akan rebus sampai tanak dan ini kita tambahkan air jeruk nipis ya untuk satu buah jeruk nipis ya temen-temen ini aku kasih jeruk nipis untuk aroma segarnya ya temen-temen kalau temen-temen enggak mau pakai juga enggak apa-apa ini opsional nah kita akan aduk kembali setelah kita beri air jeruk nipis dan kita akan rebus hingga tanak ya dengan waktu yang kita tentukan sekitar 25 menit sampai 30 menit ya untuk ukuran setengah kilo itu supaya sirupnya awet kalau bikinnya banyak bisa berkilo-kilo bisa sampai 2 jam lebih ya temen-temen karena ini enggak pakai pengental atau pengawet jadi kita harus rebusnya sampai benar-benar tanak dan ini hasilnya kemudian kita bisa simpan di botol atau kita gunakan untuk minuman ya ini bisa buat ide jualan minuman temen-temen jadi lebih ekonomis cukup mudah kan cara pembuatannya jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep minuman sirup ataupun makanan jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat cut bless you all cut bless you all